It's John Bowls here Pesan saya langsung dan Kalian bakal dapet tatangan eksklusif Dokter Aisyah Dahlan Dan kita akan lanjut ke Baca barang buku Kenerawat Angger Jiwat Lenang Hari ini kita akan baca Chapter 24 Kerasnya seorang koleris melancolis Dari judulnya aja Kalian bilang aja koleris melancolis Kita udah tau dia keras Jadi Ini judulnya kayak Mengulang kerasnya seorang yang keras Bercanda ya untuk orang koleris melancolis Tapi emang koleris melancolis itu keras Dan jangan salah Bukunya jatuh Namanya juga saya ingin Orang koleris melancolis itu keras Bukan ke orang lain Tapi ke dirinya sendiri yang lebih keras Jadi Kalo kalian liat kayak Oh ini orang koleris melancolis Galak banget Gak pasti dia lebih keras ke diri mereka sendiri Kalo yang positif Kalo yang negatif mah enggak Negatifnya nyebelin Banyak orang koleris melancolis Nyebelin bener Kita liat nih Kerasnya seorang koleris melancolis oleh Hana Bismillahirrahmanirrahim Oke Harusnya gue selalu membuka dengan Bismillah ya Kalo buka dengan salam Menurut gue agak nyusahin orang Karena kalo gak jawab salam Orang itu lagi bengong Orang dosa ya Kalo gak jawab salam Jadi Bismillahirrahmanirrahim tuh udah bener Kalo untuk buka sesuatu ini Saya perempuan 35 tahun Yang lahir dari seorang ibu berwatak koleris Dan ayah berwatak pragmatis Oke Sebelum saya belajar mengenai watak Saya selalu beranggapan bahwa Ayah saya adalah seorang suami yang takut pada istri Oke Ya Istri koleris Eh istri ya Oris istri koleris Suami pragmatis Bukannya suami itu takut Tapi dia lebih Menghindari konflik Karena Ya jelas Kalian mau adu baca sama orang koleris Mau adu argument sama orang koleris Sang pragmatis Kalo kalian gak punya Ya bener-bener bukti yang tepat Kalian bakal di Mentalin Jadi Sebenernya orang pragmatis itu kasian Mereka udah bijaksana dari lahir Ya Tapi Keliatannya jadi Takut gitu sama istri Paling enggak Sebenernya emang Mereka gak takut Sekali lagi gue kayak tau Kalian orang-orang koleris Pragmatis itu gak takut Kalo pragmatis ngamuk Kalian baru takut tuh Oke Beliau selalu menuruti apa kata istrinya Walaupun memang pada beberapa situasi Ibu saya mengikuti apa yang dikatakan suaminya Artinya ibunya udah Belajar Kalo emang Harus Respek Sesama suami istri Nah itu gue bilang gitu ya Respek sama suami istri Karena kalo gue bilang Istri harus Hormat sama suami Kalo gue bilang gitu doang Orang-orang yang Pada kayak Oh enggak enggak dong Kan Istri itu bukan untuk ininya suami Ini gue bilang Istri sama suami istri Itu harus saling respek Buat kalian para feminis palsu Kalian menurut gue Feminisem itu bukan yang kayak gitu banget Kalo yang terlalu kayak gitu tuh Feminisem palsu Nah Ya gue bilang aja Sejujur-jujurnya Serang gue Feminisem palsu Karena feminis yang asli Pasti bakal membela gue Karena emang Suami istri itu harus respek Cowoknya itu harus respek Sesama Saling respek Mutual respek Bukan cuma kayak Oke kita lanjut Bece buku ya Ntar Ya Namun sekarang saya baru menyadari Bahwa mereka sebenernya adalah Pasangan serasi dan saling melengkapi Soulmate Soulmate Mobil ada gas Ada rem Ya kan Kalo yang ngegas Pregmatis nge-rem Kalo mobil gas semua Waduh udah kayak Mayasari Bakti semua itu kan Ini Mayasari Bakti kenal mulu Ntar gue di Somasi gak nih Gak bercanda ya Bercanda Bercanda ya Mayasari Bakti ya Ada kok rem kalian Emang sekarang juga udah gak ada ya Mayasari Bakti Di apa yang ugal-ugalan gitu ya Karena jaman dulu lah Jaman gue kecil lah ya Itu joke jaman dulu Oke lanjut Kira gue baru satu paragraf Tapi udah abisin berapa menit Buat nge-joke Kalian kalo bete Ya Matiin aja Tapi like dulu Oke lanjut Menurut saya watak yang saya miliki Sebagian besar menurun dari ibu Setelah saya miliki tes watak Ternyata saya adalah Seorang perpaduan watak Koles dan melankolis Presentasenya seperti Sepertinya sama Antara koles dan melankolis Yang saya miliki Jadi dia ngerasa Dia kayak 50-50 ya Oke Alhamdulillah Saya sangat bersyukur sekali Atas anugerah Yang Allah berikan ini Karena setelah melewati Berbagai macam Kobaan 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 hidup Akhirnya saya bisa bertahan Dan sampai di titik ini Oke Yes Itu Kalo kita udah ngelewatin Kayaknya lega gitu ya Tapi orang gak pernah tau Apa yang kita lalui Jadi Respect banget buat Hana Sejak dulu saya dikenal Dengan sosok yang pemarah Berkemauan keras Keras kepala Berkemauan keras Keras kepala Keras jadi ulang dua kali Itulah kolaris Suka mengatur Terburu-buru Susah dinasihati Terlalu detail Pada segala suatu Profeksionis Dan sulit mengucapkan Kata maaf ya Sama kayak gue ya Kayak kalo kalian inget Video kemarin Saya lebih milih Untuk memperbaiki Sikap saya agar Kelak kesalahan yang sama Tidak turunan lagi Bahkan ibu mertua saya sendiri Melalui saya dengan sebutan Ibu tiri Ibu tiri Lebih kejam Kepada Eh kok gitu sih Lebih Ibu tiri Ibu tiri Lagunya gimana sih? Ibu tiri Gak sekejam Kalo ibunya kole Eh bukan gitu ya lagunya Eh udah lanjut Sebenernya saya sangat tidak suka Dengan predikat tersebut Karena saya menulai Apa yang selamanya saya lakukan Adalah demi kebaikan Terutama untuk anak-anak Dan keluarga kecil saya Yes Kadang-kadang Yang kita rasa itu baik Untuk orang lain Belum tentu Beneran baik Tapi gak apa-apa Semua orang mencoba Selalu ingin yang terbaik Buat anaknya Well Mungkin selanjutnya Harus ada opsi gitu Ya kayak Kita gak bisa Kita harus nanya dulu Apa yang mereka mau Semenjak saya kenal dengan sosok Ibu dokter Isa Dalan Dari beberapa webinar Biduang yang saya ikuti Terutama kelas PGS Saat ini saya semakin sadar Bahwa apa yang terjadi Dari diri saya selama ini Adalah mata-mata karena Watakoleris Dan dengan kolis saya Sebenernya Watakolemo Yang saya memiliki banyak Sisi positif Di samping sini kiri saja Selama ini selalu jadi Kiri khas dari diri saya Hanya saja Selama ini saya kurang belajar Dan mencari tahu Tentang siapa yang jadi saya Saya tahu dari saya yang jadi Kenali watak Agar juga kalian tenang Karena orang melo Yang gak mengenali wataknya Akan mengira mereka Gila Dan orang Saya ingin Tidak mengenali wataknya Akan dikira orang Gila Lanjut Kalau misalnya Saya iseng mengikuti kelas PGS Personality Group Sharing Yang sekarang banyak sekali orang bilang Aduh PGS lagi dong Saya hanya ingin sekedar mengetahui Siapa saya dan siapa orang-orang yang ada di sekitar saya Namun tidak disangka Ternyata banyak sekali bonus Yang saya dapatkan dari kelas tersebut Makanya kalau ada dokter Aisyah Dallan Bikin suatu kelas Bikin suatu seminar Dan harganya segitu Ya misalnya kalau kita sendiri yang buat ya Jangan protes kemahalan Pasti worth it Kecuali kalau ada orang lain yang buat Kayak harganya 600 ribu gitu Saya jadi lebih tahu banyak dan berani tentang berbagai jenis watak Setelah saya mengikuti kelas watak tersebut Saya menyadari dengan sepuluh hati bahwa saya adalah seorang Antagonis Watak koleris melancolis yang dikeringi oleh orang-orang watak pragmatis Yang berhasil damai Oke Terkadang jadi antagonis itu nggak selalu buruk ya Karena kadang-kadang kalau kalian nonton film Di season 1 di antagonis Di season 2 si antagonis jadi baik dia protagonis Pasti kalian langsung jatuh cinta sama si antagonis itu Eh yang dulunya jahat sekarang keren ya Itulah kalau orang koler bisa bijaksana Dulunya jahat sekarang keren Kalau gue ya Gue antagonis terus nggak apa-apa Karena gue ngerasa kayak Orang-orang kayak Tim Rocket gitu kan Kadang Jack Spicer Terus Voldemort Itu keren Ternyata mungkin selama ini mereka sangat tertekan dengan sikap saya Yes Pragmatis Kadang tertekan Apalagi koler selalu memburu-burui Mereka Ini kalau jadi thumbnail gitu ngerik sih Oke Alhamdulillah Allah mendatangkan pertolongan di saat yang tepat melalui Bu Aisyah Oke Di masa pandemi seperti sekarang ini Saat tingkat stress meningkat Rasanya amat sangat tepat untuk menghasabah diri Agar tingkat kewarasan dan kearmuisan rumah tangga tetap terjaga dan sambil Ya kan Orang nelok kalau nggak belajar watak Mereka akan mengira dirinya gila Orang senglen gue ulang lagi Kalau nggak belajar watak Orang akan ngira dia gila Jadi itu perbedaannya Kelas watak ini banyak sekali memberikan pelajaran untuk saya Dimana saya merasa Pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya Insya Allah saat ini saya mulai belajar untuk lebih tenang dan sabar Tidak terlalu terburu-buru Dan mudah marah seperti sebelumnya Lebih santai dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi Tidak terlalu mengharapkan orang lain bisa seditial saya Tidak selalu berhasil sempurna dalam segala hal Yang season 1 antagonis sekarang udah jadi protagonis kali ya Atau ya di tengah-tengah ya Kadang-kadang baik Bionerasi penulis Hana seorang pribadi Anak menantu istri dan ibu rumah tangga dengan tiga anak laki-laki Tiga anak laki-laki sudah 10 tahun dan kembar perempuan sudah 3 tahun Wow Yang selalu ingin jadi yang terbaik dan berikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitarnya Khususnya untuk suami, anak-anak, dan keluarga tercinta Selalu bersemangat untuk terus belajar dari perempuan yang lemah lembut Kok lemah lembut gini sih? Lemah lembut Walaupun agak sedikit sulit Namun selalu berusaha keras karena yakin selama ada kemauan pasti ada jalan Ya itu katanya Hana Dan ya Menurut gue emang orang kole melo itu Kayak pedang bermata dua bros Kalau mereka bisa bijak Mereka bakal jadi orang yang sangat diandalkan Pemimpin sejati yang bener-bener tanpa celah Tapi kalau mereka Nggak bijaksana mereka bakal jadi musuh semua orang Ya jadi tinggal Seperti memberikan kelapak tangan Tapi dari balik begini tau kan Terlihat mudah Tapi nyebelin Nah itu cara Orang kole melo kalau mau berubah Itu metafor jelek banget Kenapa gue harus lakukan itu Baik ya Thank you for watching bros Amat bros Let's Kawabanga It's John Walls here Bye Bye Terima kasih.